Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Jagetraya Sudah setahun sejak organisasi kesehatan dunia WHO pada 11 Maret 2020 menyatakan wabah virus corona sebagai pandemi global Timur Tengah adalah salah satu wilayah pertama yang dilanda virus ini di luar Tiongkok dan pandemi telah memperburuk krisis yang sudah ada akibat konflik dan migrasi paksa Iran mencatat infeksi virus corona pertamanya pada Februari 2020, salah satu wabah pertama di luar Wuhan Dalam beberapa hari, Iran telah menjadi epicentrum global, sementara rumah sakit penuh dengan pasien Menurut Behnam Bentaleblu dari Yayasan Pertahanan Demokrasi, organisasi nirlaba yang berfokus pada kebijakan luar negeri dan keamanan yang berbasis di Washington, angka pemerintah Iran menunjukkan 60 ribu orang telah meninggal sejak awal wabah tetapi jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi Ia percaya kesalahan awal oleh pemerintah menyebabkan banyaknya korban jiwa Iran bersikeras telah melakukan segala upaya untuk menjaga perubahan dan membantah tuduhan menutupi jumlah kematian yang sebenarnya Ketika WHO mengumumkan pandemi global pada 11 Maret, virus tersebut telah menyebar ke seluruh Timur Tengah Di Yemen dan Suria, negara-negara yang sejak lama dilanda konflik, pandemi menambah tekanan pada sistem layanan kesehatan yang rapuh Pada bulan Mei, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberingatkan bahwa sistem kesehatan di Yemen dia sudah sangat rentan karena pertempuran selama bertahun-tahun pada dasarnya ambruk Hari Raya Idul Fitri yang mengakhiri Ramadan, Mei tahun 2020 lalu dirayakan di seluruh negara muslim dengan sederhana disertai aturan menjaga jarak sosial Di Lebanon, krisis ekonomi dan politik semakin diperparah oleh pandemi dan ledakan di Pelabuhan Beirut pada Agustus 2020 yang menyebabkan negara itu diambang kehancuran Untuk menjaga penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu Selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Terima kasih kerana menonton!